Yo, welcome back to my channel Potter Indra Goiburs Jadi, ini ya guys Ini kan CP Goa 43 di level 40 ya, dan ini adalah A, grade nya, jadi Tetap aman Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Oke, jadi disini adalah Gue mau bahas talent nih Di skill kalian Kalian mau pakai apa Kayak gitu Dan role skin kalian, oke seperti apa Kalau saya gunakan attack Jadi positif, kalau saya Gunakan support Nah, dia turunkan CP Goa Oke, nah disini Langsung aja Kita reset ya Karena ada level 40 Dia terbuka Dan ini set item buat archer ya Kita reset 200 Nah Berdapatkan, dan CP Goa Jadi 40 ribu guys Oke, kita akan Naikkan Dan disini Gue mau lihat Set itemnya Kita gunakan apa ini Nah, kayak gitu Untuk set pertama Kita lihat Oh, skillnya kayak gini Dengan 140% 120% 140% 160% 160% 60% Nah, ini Nah, ini gue gunakan Nah, ini gue gunakan Untuk skill pertama Lalu skill keduanya ini Kita gunakan skill ketiga Nah Oke, lagi Change-nya Tetap ya Jadi Pergantian di C ini 276% 200% 80% 120% 236 196 Nah, ini Pakai yang ini Gue Gue pakai Yang ini Lalu 200-nya Pakai skill 3 Dan ini Gunain slow Pakai yang ini Oke Kita Grow Dengan level Maksimum ya Nah, disini Keluar guys Pakai slow Jadi targetnya Menjadi slow Kalau ini critical Ini memulihkan HP Ini protective Dan ini Damage Untuk skutu ya Nah, disini Kita Langsung Pakai Roll-nya Kita gunain Di Pemulihan HP Untuk pertemanan Lalu Evided Adalah Kekebalan Saat menghindar Saat menghindar Memulihkan Teman 2% Selama 15 detik Atau Kita menggunakan Critical Saya menggunakan Critical Nah, ini Debuff Dimana Gerakan Kita lebih 20% Untuk kecepatan Nah, level Untuk Ikut Ini juga Saya gunain Di bagian Critical Ya Plus 4000 Kita gunain Disupport Lalu kita gunain Yang pasif Threat level Waktu Cooldown Debuff HP Waktu Cooldown Untuk semua Skill Evention Waktu Cooldown-nya Lebih cepat Kalau kena Slow dan Freeze Jadi Lebih baik Yang ini Dan Cooldown-nya Skill Mending Ganti Ganti Tread Biasanya Kalau melawan Slayer Kita gunain Yang ini Jadi musuhnya Slayer Kayak gitu Sulit Nah Minim rata-rata Level 2 Ya Untuk pemulaan HP Langsung level 3 Tetap Positive ke Level Ini level 5 Habis itu Ke Debuff Ini Dan ini Kita ambil Yang bagian Debuff Fokus ke Debuff Level 5 Kita ratakan Kalau ini Oke Udah Ke level 6 Maksimal Langsung ke Bagian Attack Spin Cooldown Sering banget Nanti musuh Kalian Di level 40 ini Punya Skill Slow Freeze Itu Banyak 4 Minim mereka Jadi kita Menggunakan Passive Lalu Untuk Di bagian Skill ini Kita Menggunakan Di bagian Critical Sampai Level 5 Level 6 Ya Sama Lalu Untuk Kekebalan Critical Kita Menggunakan Treatment Treat level Itu Kebal terhadap Slow Dan Untuk Level Disini Kebalan Slow Serangan Critical Akan Menambah Saya Enggak Gunakan Tetap Bagian Ini Nah Kita Insama Lalu Kita Menggunakan Ini Apa Treat level Serangan Critical Waktu Cooldown Dan Critical Nah Serangan Critical Dan Critical Lebih Baik Di bagian Serangan Critical Jadi Treat Kita Ganti Untuk Level Skill Pertama Nah Serangan Critical Kita Campurkan Disini Di Passive Skill Pertama Akrobatik Cooldown Kita Menggunakan Bagian Trick Skill Kedua Agar Sama Yang Di Bagian Roll Yang Atasnya Karena Ini Treat Treat level Disini Juga Treat level Terhadap Kebal Slow Dan Di Bagian Bullseye Adalah Kegebalan Kritikal Alias Slow Point Kayak Gitu Nah Ini Saya Gunain Focus Di Bagian Sini Oke Kita Lihat Cek Ini Kalau Attack Kalau Support Sama Kita Lihat Di Bagian Skill Nya Dulu Senjata Kita Melevel Maksimalkan Semua Nah Maksimalkan Oke Level 40 Ya Nah Ini Masih Ada 787 Ini 287 Dilevel Sampai 10 Ya Tulisan E Itu Adalah Yang Kita Gunakan Ya Sampai Level 10 Dulu Rata Rata Untuk Skill Standard Tetap Harus Maksimal Ya Karena Kita Sering Gunain Untuk Chainkan Alias Ulti Itu Bagus Ultimate Pun Juga Ya Jadi Kalian Tetap Harus Fokus 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 Nanti Kalau Udah Lep 45 Kalian Gunain Yang Ini Kalian Bisa Menanggain Serangannya Lebih Bagus Tapi Untuk Tag Bagus Yang Ini Untuk Yang Pertama Situ Keduanya Sebenarnya Lebih Bagus Yang Pertama Bukan Tapi Tergantung Kesukaan Kalian Untuk Animasinya Kita Buat Ke 5 6 Terlebih Satu Ini Masih Ada 685 Guys Jadi Saya Buat Ke 20 Oke Disini Kita Gunain Sampai Level 20 Lalu Kita Cek Lagi Bagian Ini Kita Buat Ke 10 Kita Gunain Lagi 24 Satang Seimbang Karena Kekuatannya Dua Bakalan Seimbang Ya Nanti Level 24 12 Level 27 Kalau Kalian Reset Fokus Ke Bagian Yang Kalian Gunakan Jangan Gunain Yang Lain Lain Ini Kita Buat 28 Terima Dan Berapa Masih 257 Kita Gunain Ke Level 31 Ya Nah Mendapatkan Skill Tambahan Lagi Jadi Stone Item Item Attack Sebenarnya Itu Keluar Kita Gunain Ke Usajan Ultimate Sampai Level 15 Ternyata Belum Keluar Attack Item Buat Ke Level 16 Lalu Kita Berbesar Ke 2 Tempat Nah Kalau Udah Tinggal Sedikit Kayak Gini Kan Kita Mau Ground Itu Mahal Ya 14 Dan Ini Cuman Tinggal 31 Jadi Kita Bagi Ke Bagian Ultimate Masih Ada Last Terakhir Adalah Ke Ini Nah Ini Kita Keluar Kita Lihat Attack Attack Malah Nambah Support Malah Turun Nah Jadi Saya Gunain Passive Yang Attack Guys Kayak Gitu Untuk Mau Namain CP Yang Penting Kalau Kualitas Kalian Di Bagian Sini Adalah Minim A Itu Udah Minimum Standard Cuman Nanti Kalau Quest Pertama Kalian Bakalan Kesulitan Musuhnya CP Tinggi Tinggi Dengan Berbatasan Waktu Jadi Kalian Sering Banget Pakai Gadangeon Lalu Ke Bagian Nest Kayak Gini Kalian Harus Sering Sering Agar Kalian Bisa Smelting Disini Dengan Item Kalian Bahkan Ada Yang Level 40 Ini Udah Level 50 Karena Dia Sering Main Ke Bagian Dan Kayak Gitu Oke Thank you Thank you so much for watching my videos and see you next time Bye 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 Bye